Gimana mau lari duduk aja nggak bisa saking lebesnya itu udah pasrah pagi ketemu temen saya lo kata mau nemenin gua malam gue tungguin sampai pagi gue gak kunci gue udah ke lo ke tempat lo gue lihat lo tidur mekocong tuh di kamar saya ada meja belajar ya kepala saya masuk ke situ waktu saya mau pulas tidur itu saya berasa nih tangan saya nggak bisa bergerak dalam hati saya wah kena gua nih kena nih kena nih rep-rep kan gua kena nih gua bener-bener kena itu jelas banget nyamperin muka saya begini pakai ngomong lagi dia jangan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam walaikumsalam kita semua kembali lagi di lonceng misteri masih bersama gue hilang dan malam ini gua kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya pastinya jadi narasumber gue ini seorang penjaga kos dan disana dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor langsung aja kenalan sama om iso om Halo thank you me udah datang ke studio lonceng nih buat nyeritain kejadian ini Om dulu seorang penjaga kos sekaligus pemilik ya betul pemilik kos ini ini kosnya di daerah mana om bisa dikasih tahu sama sahabat lonceng tepatnya ini di daerah hutan kayu raya Jakarta Timur oke itu deket Ramangun betul Ramangun tepatnya tuh seberangan dengan golf Ramangun uh detail tuh ya kuasanya di tahun berapa om itu kurang lebih 98an lah ya ini berarti usaha keluarga ya usaha keluarga betul kalau boleh tahu nih Om ya ada berapa kamar om disitu itu dua lantai ya Mas ya Mas Gilang ada lantai satu tiga di lantai dua tiga kalau enam kamar berarti enam kamar total tapi untuk kamar dibawah itu paling depan itu saya tempati pemilik sekaligus ceritanya yang bapak kosnya lah pada saat penjaga penjaga kosnya jadi ini jadi POV nya penjaga kosnya biasanya kalau cerita horor ya Om ya dari anak kosnya nih sekarang menjaga kosnya nih dan ini katanya angker banget ya Om Om bilang banget banget angkernya tuh semana Om jadi kalau bicara pengalaman seberapa seremnya tempat kos saya ini kosan ini nggak pernah terisi full oke dan anehnya gangguan-gangguan berupa goib ini tidak cuma dirasakan oleh yang ngekos disitu saya termasuk juga diganggu jadi artinya saya nggak kaget ya kalau ada anak kos hari ini masuk tiga empat hari cabut seudah nggak aneh itu itu ada beberapa kali berarti sering gitu jadi seingat saya tuh ada yang paling kuat bertahan itu ya enggak sampai tiga bulan kayak mungkin ditahan lu nih Om ceritanya jadi buat sahabat loncengnya yang penasaran sama ceritanya Om misong wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis jangan ada di ini skip-skip dan Om misong langsung kita mulai aja nih Om misong Oke siap Oke Om misong itu gimana Om ceritanya jadi ceritanya gini mes waktu itu saya punya kos-kosan sebelum dibangun kos-kosan ini ceritanya dulunya ini studio musik Oke dulunya tanah kosong oke tanah kosong yang disitu ada sumur tua ada toilet udah lama nggak dipakai ya karena peninggalan nenek saya gitu ya udah tahu nih jadi story storynya gitu ya singkat cerita kita langsung loncat aja ke ketika sudah menjadi bangunan kos-kosan ya jadi kos-kosan ini totalnya ada enam kamar ada lantai 13 di lantai 23 di kamar pertama itu saya gunakan untuk saya stay disitu jadi di samping saya pemilik kos saya juga ya penjaga kos kalian Oke gitu ya dari mulai baru kamar udah pada jadi baru datanglah ditanya calon pengakos kos pertama nih sebut saja ida ya cewek cewek emang peruntukannya buat cewek campur campur saya disitu untuk sebenarnya mengkhususkan karyawan dan karyawati Oke karena pada saat itu si ida ini orang yang mau kuliah orang suka bumi datang diantar sama bapak ibunya gitu kan si ida ini kebetulan suka di kamar bawah nomor dua jadi dempet sama kamar saya tuh ya karena di atas dia nggak berani karena masih kosong belum ada yang kos di bawah juga pikirnya ada saya disitu jadi oke deal Bapaknya titip singkat cerita titip ke saya anaknya udah ya orang tuanya balik itu hari Senin ya Oke gitu itu langsung pindah Iya karena memang udah mepet kuliahnya udah mepet waktunya berapa waktu itu kalau boleh tahu harganya sebulannya waktu itu itu kan kamarnya kecil Mas ya itu harga di 160 kalau nggak salah perbulan 160.000 sebulan sebulan dan tahun itu ya ya itu tahun itu ya pada tahun itu ya 160.000 sebulan saat itu dan ini kamar WC-nya pun misah WC misah jadi misah kamar itu 123 depan persis kamar saya WC begitupun di atas bangunannya gimana bisa digambar memanjang bangunannya memanjang kamarnya baris 123 manjang di atas juga petanya sama seperti itu Oke bayang Senen Selasa aman Rabu nih reboh malem reboh malem anak ini kayaknya diganggu karena kemis pagi anak itu udah nggak ada sampai malam saya tungguin nggak ada nggak pulang Oke kamarnya udah saya cek digembok dari luar saya mikir nih bocah mana gitu saya mau hubungin nomornya juga saya nggak punya Sen nelpon hubungin bapaknya pakai telepon biasa dulu masih telepon biasa itu nggak diangkat udah saya kan udah di TV nih buat tanggung jawab anaknya itu saya gelisah Mas nggak bisa tidur saya mikirin gitu ya amanat ya amanat biasa ini bocah udah balik nih jam segini saya bingung saya bengong aja sampai akhirnya hari Minggu pagi bapaknya datang eh masih sompa kabar gini-gini ngobrol saya tanya Pak Ida nggak balik Pak Bapaknya nyaut Ida ada di rumah setenang dong kapan balik ya Pak hari Kamis jam 1 udah sampai rumah rumahnya kan di Sukabumi Mas tinggalnya di Sukabumi kan setenang tuh ngobrol-ngobrol rumah bapaknya bapaknya ngomong gini Mas kayaknya Ida nggak balik lagi nggak balik lagi ngekos di saya gitu kan saya udah nggak mau tanya macem-macem ya bapaknya saya kesini mau ambil baju-bajunya Ida Oh ya Ida begitu balik mas sakit badannya panas ngaco kok saya nggak tahu ya Pak kok Ida nggak pamit ya Pak Mas siapa cerita ke saya si Ida mau pamit kamar Mas Iso masih tutup mungkin Mas Iso masih tidur gitu kan itu jam 9 pagi katanya cerita si Ida ke bapaknya saya penasaran karena saya sangkutin sama ini pasti diganggu saya mikir gitu kan akhirnya saya coba tanya ke bapaknya Pak maaf Pak Bapak terus terang aja kenapa ah gitu kan akhirnya si bapak ini mau cerita Mas maaf sebelumnya nih Mas Isom ya ini Mas Isom kan baru ya bangunan ya Mas Isom tempatnya angker-angker kenapa Pak saya kan udah tahu Mas dari dulu istorinya angkernya kayak apa cuma saya pengen tahu aja gitu kan angkernya kenapa Pak sehidat cerita Mas dia kan Senin masuk selasa reboh malam dia diganggu di kamar diganggu berupa apa saya bilang dia tidur kurang lebih setengah dua-an pagi kakinya itu yang pegang Mas si Ida ngerasain tuh dingin katanya si Ida bangun ngeliat yang megang kakinya tuh ibunya ibunya si Ida Oke begitu udah melek bangun gitu manggil Umi gitu kan kan si Ida manggil ibunya Umi ya Umi ibunya senyum Mas cuma begitu senyum ngang-ngang katanya dagunya jatuh kebawah cokot gitu teriak si Ida tereak Pak Pak maksudnya manggil saya Pak tolong tolong dia teriak sekenceng-kencengnya cuman Mas Isom nggak ada reaksi katanya jam berapa Pak setengah dua setengah dua itu saya belum tidur Pak saya nonton TV di kamar saya cuma memang enggak suara enggak segedein enggak enggak saya enggak pakai suara nonton gambar doang sebelum tidur jam segitu saya enggak denger apa-apaan jadi Mas kamar saya itu kan cuma disekat dinding karena saking nempelnya kalau Ida batuk aja saya dengar di kamar saya ilok dia teriak-teriakan minta tolong saya kagak dengar orang batuk aja biasanya saya dengar akhirnya ya saya enggak emang kalau emang emang itu udah keputusan si Ida tapi saya tanya tapi keadaannya Ida sekarang gimana udah angsur pulih sih Mas udah Alhamdulillah udah mau makan segala macem udah nggak panas udah nggak ngaco ya syukur dah nah itu cuma nggak ada hitungan lima hari ya akhirnya ngakos langsung diganggu udah pindah ada lagi orang Bali sebut aja tuti dah namanya ya orang Bali datang ke situ sama cowoknya belom menjadi suami istri belum jadi suami istri cek-cek-cek kamar dia pang ambil kamar paling pojok itu memang agak gede Mas harganya juga beda waktu itu harganya 200 ribu itu di atas yang dibawah bawah jadi dua kamar kecil di depan pojok paling gede di atas juga begitu Oke sama petanya pokoknya sama dia pilih disitu biasa sehari dua hari tiga hari aman sama cowoknya tuh dia disitu berarti enggak sendiri cowoknya kalau main itu pulang kerja si ceweknya dijemput terkesitu paling jam sembilan cabut balik cowoknya ya gitu emang saya nggak perbolehkan ada inep-inepan gitu kan gitu udah gitu suatu malam ini simbanya ini pulang sekarang manggilnya mbak-mbak aja kan baru pulang Pak Iya Mas gitu masuk kamar biasa saya lagi di kamar saya saya keluar mau ke depan ketemu dia tuh dia lagi mau mandi setegar malam-malam mandi Mbak iya gerah Mbak saya ke depannya eh yaudah Mas posisi kan sendirian dia mandi kurang lebih jam tujuh lah ya habis maghrib situ dia mandi saya lagi nongkrong depan pinggir jalan Mas karena banget pinggir jalan raya utang kayu ya seling rokok aja disitu ngelati mobil lewat ada bangsa setengah jam dah kurang lebih ya Simba ini keluar nyamperin saya ya mukanya pucat masih pakai baju yang tadi saya lihat dia mau mandi artinya belum salin kan Mas Isom kenapa mbak temenin saya yuk kedalem saya kata takut kali ya gitu kan ayo mbak begitu masuk ke kamar saya dipanggil lagi yuk sini Mas deketan saya pikir ini bocang ngapa sih gitu kan saya samperin sampai kedeket kamarnya dia dia salin tuh Mas udah kunci pintu Mbak mau kemana main dulu gitu kan pulang nggak saya bilang kalau emang pulang kan pintu pagar nggak saya kunci gitu kan kunci aja Mas nanti gampang saya ngebel yaudah kagak balik Mas besoknya baru balik dateng pagi sama cowoknya oke cowoknya juga kenal eh Mas masih baik itu kan ngobrol-ngobrol-ngobrol mau pindah alesannya mau gabung sama kosan adiknya di daerah Romangun penasaran saya timbul lagi saya desek emang mbak kenapa terus terang aja sih bilang ngeliat apa sambil bongong gitu cowoknya bilang udah terus terang aja biar masih Som tahu gitu kan Mas tahu enggak waktu saya habis mandi Mas kan kedepan tuh nggak ada orang kan saya mau masuk ke kamar saya buka pintu kamar jadi di tempat tidur itu ada cowoknya dia masih duduk cuman ngebelakangin persis potongan rambutnya pendek ya namanya ceweknya kan apalah potongan cowoknya meskipun dari belakang kan kabur langsung ke depan itu nyamperin saya langsung minta anterin Oh makanya itu minta temenin di kamar iya karena begitu dia abis mandi mau buka pintu kamar itu ada cowoknya lagi duduk di tempat tidur cuma posisinya ngebelakangin jadi Om Om berarti ngemenin dia di Om 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 depan kamar dia iya nemenin baru dia beres-beres salin tuh beres-beres waktu itu sih cuma salin baju aja udah cabut nggak ada yang dibawa besoknya baru balik lagi baru bebenah deh tuh pindah terus pas dia cerita gitu Om Om saya sih kagak kaget ya emang kan dulu historinya memang disitu ada belum ada seminggu mes ya kan dateng lagi pengekos baru orang Tegal nggak usah disamarin yang namanya uong 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 orang Tegal dia pelukis mudah-mudahan dia lihat video ini kan jadi ada silaturahmi tersambung lagi ini masuk ya kalau nonton ini kalau berarti inget ya ini waktu itu masuk apa nih lukis dia pelukis dia juga sering nongkrong di tim Taman Ismail Marzuki kan banyak-banyak di situ banyak seniman-seniman lah ya masuk oleh masuk ong nih ceritanya datang tuh Mas sampeku saya padahal baru ketemu waktu itu Mas jadi kayak orang udah akrab udah kenal lama aja karena memang orangnya mungkin supel ya dan saya juga orangnya bukan yang aku walaupun ketemu orang baru kenal udah ada saya biasa saya ngimbangin ada kamar kosong gak Mas dia bilang gitu ada Mas mau di atas atau di bawah yang ada di mana di atas kan kamar bawah kan dia nanya ini kosong gak yang bawah itu tempat kamar saya saya bilang ada di atas di depan juga ya wis lihat kan sama persis gedenya yang dibawa sama dia tertarik karena ada jendelanya Mas kalau di atas enggak ada enggak ada saya ngambil Hexos pen aja di atas ada jendelanya dia kalau ngelukis tuh harus ada ventilasi bagus kalau enggak kan ini ya minyak ya thinner kan bau dia akhirnya pilih di kamar atas nomor satu ya wis aku nekeneh Mas jawaban ya wis piro Mas 120 ya udah oh diturunin tuh turunin karena saya mikirnya daripada saya enggak ada temannya mas sendirian iya juga sih ah lah saya mah nyari temen banyak duit judulnya udah saya juga kasihan kan pindah tuh siang itu ada jam 2 ada dia ngangkutin barangnya dia ke kosan saya saya bantuin tuh Mas tata-tata malem pertama langsung diganggu ini Mas Uang ini kan ceritanya saya lagi di bawah saya kan emang kamar di bawah jadi dia di atas sendiri saya di bawah sendiri kan dia lagi nggak ngelukis lagi nggak aktivitas ngelukis udah lagi tidur-tidur tiba-tiba dia nyau apa nyium bau bunga kembang oke wangi gitu dia belum tidur tuh lagi mau tidur mungkin tuh sekitar jam berapa ya jam 1 lewat sih emang udah pagi begitu dia bangun dari kamar itu dia ngeliat cewek di jendela tuh Mas di luar kamar ya di luar kamar di jendela lagi ngeliatin dia begitu dia ngeliat jelas cewek gitu kan mukanya agak buram karena ketutupan rambut-rambut gitu nggak pakai lama kabur saya denger tangga bukan tangga kita kayu ya masih pakai papan tebel ya jadi bukan semen jadi kalau ada orang lewat berisik dia lari tuh Mas udah 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 saya kaget dong saya kamar ngablak saya lagi nonton TV ngos-ngosan Mas tukeran kamar Mas tukeran kamar tukeran kamar ya enggak saya dibawa Mas diatas ya udah saya interogasi langsung malam itu diganggu apaan Mas saya ngeliat cewek di luar di jendela Halo kali Mas ini kali pikiran Mas aja lagi wisora-ora Jawa kan udah tukeran kamar ya udah dalam hati saya dia kagetau kamar gue ini paling serem kamar bawah itu paling serem Mas nomor satu yang kamar bawah ada jendela juga enggak ada jendela nih saya ceritain ya jadi sebenarnya pertama kali di ngerasain diganggu itu saya ceritanya gini Mas waktu ini kosan debat baru jadi saya kan pulang sholat Jumat nih ngadem dah pintu-pintu kamar saya ablak saya buka baju koko nggak pakai baju udah meleding dah tiduran di ubin cuman pala saya masuk ke meja Mas karena ada di kamar saya ada meja belajar ya pala saya masuk ke situ waktu saya mau pulas tidur itu saya berasa nih tangan saya nggak bisa bergerak dalam hati saya Wah kena gua nih kena nih kena nih kena nih reprep kan Wah kena nih gua bener-bener kena dalam ngimpi saya itu saya ngeliat gini itu pocong Mas diri di depan kan saya persis jadi posisinya deket boleh saya praktekin nggak boleh jadi gini nih saya tidur nih misalnya Mas saya tidur ya tuh pocong begini Mas kuncungnya itu enggak kuncung kayak di film itu jadi kayak kipas kayak kipas ngelak begini saya lagi negesin apaan ini begitu saya lagi negesin dia begini Mas nyamperin muka saya itu baru jelas disitu itu baru jelas itu istighfar nggak bisa sudah kaget bisa bergerak udah saya lihatin jadi gambaran Pak nih jelasnya saya ngeliat muka pocongnya masih pada jelas itu matanya putih titik hitam dikit di tengah ada titik-titik hitam doang gitu kan enggak kemah kita kan tetapnya gede di titik mukanya itu kayak kalau Mas tahu tanah sawah yang udah kering hitam pecah-pecah begitu mulutnya mulutnya nggak kayak kita begini diri dia gini mulutnya hidungnya nggak ada bolong kayak hidung tengkorak gitu itu jelas banget nyamperin muka saya begini pakai ngomong lagi dia ngomong jangan di sini jangan di sini saya langsung sekuatan agak takbir saya Mas Allah Akbar lepas jadi waktu proses saya dikasih lihat pocong itu kuping saya denger Mas ini ke pinggir di jalan raya saya kosan saya saya denger tuh lalu-lalu lalang baja ya apa tuh saya denger jadi dibilang ngimpi ya masa orang ngimpi denger sih ya Hai mungkin saya dibawa ke alamnya dia mungkin ya walau alam ya Siung ngajakin tuker kamar ya udah nggak apa-apa keranto akhirnya tuh Iya tukeran bahwa semua baju Iya yakin lu tuker kamar ya Mas lah besoknya tuh kita pagi barang saya naik ke atas barangnya turun ke bawah kan gitu kan nah malam itu saya perdana tidur di kamar atas diganggu juga saya kalau tidur itu kan mepet ke tembok Mas muka tuh saya adu di tembok tuh adem Mas perasaan kalau gitu tidur miring itu pertama saya nyumwangi kamar itu saya matiin kan saya selalu kalau tidur itu keadaan gelap kamar lampu kamar saya matiin ada cahaya dari luar jadi samar aja ke dalam kamar tuh kan ada jendelanya kan itu horde enggak saya tutup jendela pun terbuka posisi saya miring nyium bau wangi tapi bukan wangi kembang minyak duyung Oh ya tahu-tahu wanginya dulu tetap kalau kemah pramuka iya minyak duyung itu yang buat mait ya kayaknya gua kenal nih bau nih dalam hati saya nih saya balikin badan kan di jendela ngadepnya cewek diri saya ngeliat rambutnya jadi ngebelakangin saya ya kan ngebelakangin saya posisinya dia dalam hati saya nih Pak ini yang dilihat si Ong nih cuma dia adanya bukan di luar di dalam kamar lagi ngadep ke jendela saya jadi di belakangin di dalam kagak mikir panjang buka pintu saya lari gerbu-gerbu nyamperin si Ong beliau lagi ketawa ngeliatin saya ya sampai diganggukan persis jam-jam setengah dua an cuma bedanya si Ong di luar tuh cewek saya di dalam berarti uang tuh waktu itu pas lari pun ngeliat pas lari ngeliatin si cewek itu dong cewek itu posisi depan-depan jendela kamar kan di luar Iya kan di luar kamar cewek itu berarti pas uang mau kabur ke bawah melewatin cewek itu dong enggak enggak jadi ini kamar pintu buat keluar itu ada di sini Oh di sisi satunya lagi ini mempamanya tuh itu gitu kan dia ada di sini gitu kan jadi begitu mudah di jendela kabur jadi pintu itu di depannya si Ong jadi pintunya di samping ya di samping gitu gitu posisinya di sisi satunya lagi ya bayangan saya dari tadi pintu jendela samping-sampingan nyata enggak ya lagi kenapa enggak sebelah-sebelahan di tempat di kamarnya Ida mumpul gitu Iya di bawah sepi saya mikir gini Mas lo mau dimana udah tetap ada enggak kenapa waktu itu enggak 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 ada yang kepikiran buat sebelah-sebelahan aja di kamar Ida kan kosong bekas kamar Ida ya kan si Ida sebelumnya udah kasus Oh udah ada gangguan belah-sebelah ntar gua yang dipencetkan gitu saya masih tetap bertahan di kamar itu malam kedua diganggu lagi cewek lagi ya kan kali ini ini baunya amis bau ikan amis gitu kalau kemarin kan bau minyak wangi oke beda-beda nih pertama beda si Ong bau minyak duyung bau minyak duyung ini sekarang agak-agak amis agak amis nah oke udah biasa ini apaan nih apaan lagi nih si Ong waktu itu belum pulang Mas posisi masih siang jam 10 jam seluruh malam uang belum balik dia balik biasanya kalau lagi malam banget bisa jam 11-12 saya sendiri dong diatas saya nengok dia lagi cuma sekarang nggak ngadep jendela ngadepnya ke saya saya tidur disitu begini ngeliatin saya cuman ketutup rambut aja gitu kan sebegini saya ngedip takbir saya Allah Akbar saya melek ilang si Ong belum balik saya sendiri keluar juga takut saya jendela kali ini belum ditutup saya bangun pelan-pelan saya nutup jendela jendelanya kan begitu Mas bukan begitu saya ngerogo waktu saya ngerogo itu prosesnya ngerogo saya ngeliat ke depan oke depan itu kan ada dak apotik ya ya buat tempat AC tuh dia lagi duduk disitu begini aja tapi udah pake ganti kos ganti kostum dinas dia yang putih-putih merah kebaya kebaya merah daster dah cuman merah begitu saya lihat wah dia udah disitu tapi arahnya postur wajahnya itu ke saya ke kamar saya lagi ngembak-ngembakan aja begini saya tutup udah cegiar saya diem aja udah akhirnya wong balik tuh letak 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 di bawah wong udah aman dah saya nggak kebawa malu ntar saya dicenggin lagi ya kan gue bertahan aja tidur disitu harusnya diri nih iya oh malu gua biarin dah tidur sampai pagi dah artinya ini kamar bawah 123 udah ada gangguan kamar atas nomor satu saya depan udah ada gangguan ada lagi namanya sebut aja Winda ya cewek nih cewek mau ngekos sama dianterin sama cowoknya apa dia ininya mahasiswa atau karyawan saya nggak paham itu deh mahasiswa apa karyawan apa-apa gitu dia dateng tuh ya mau ngekos ada kamar kosong nggak ada suruh atas bawah dia milik kamar atas oke kamar atas nih kamar atas kamar saya berarti nih belakangnya kamar dia udah udah dia telah berarti tengah-tengah dia ngambil yang lebih gede ujung yang lebih gede masih kosong tuh nggak diambil enggak berapa waktu harganya 170 normal uang doang terdapat harga diskon tuh Oh udah naik nih tadi pertama 60 naik-naik 170 ya karena saya mikirnya buat nutupin juong tuh kan istungan bisnis Mas ya kan lah kalau kagak gitu kita kan dengan bisnis ada yang gua naikin ada yang gua turunin kan kalau uang kan dulu kasusnya karena daripada kita sendiri gitu kan udah ada baru lagi ya enggak nawar dia oke itu lu jalan seminggu dua minggu aman tuh dua minggu aman Wow udah gitu ada di satu malem pas malam Jumat yang saya inget dah non-jumat itu uang sama Om Isom juga nggak diganggu enggak udah udah sepi aman-aman terkendali udah ada ada masa dimana memangnya aman-aman aman-aman jadi angin-anginan gitu udah nih singkat cerita ada suatu malam Jumat second kamarnya di sebelah nama kamar nama Winda ini mereka dateng nih baru dateng itu posisi masih sore di jam-jam-jam cowoknya nih Iya di kamar tuh saya dengerin tuh dari kamar saya mereka tuh kayak ribut Mas ya berantem berantem drama drama Draco Harda orang Bukinan sejenak dong ya ntar gue disangkain nguping lagi ya kan saya turun Mas saya nyapu aja dibawah nyapu uang belum balik nggak lama si Winda ini turun kan kita ada bangku tuh di depan tuh panjangnya dari kayu Winda duduk disitu nangis nangis baca sesegukan Romani sedih banget saya sambil nyapu saya mau nanya nggak mau lah ya kan tersangkaian ikut campur aja saya nyeletuk gini doang kenapa sih Mbak nggak apa-apa Mas kesel aja sambil nyapu tuh iya ngapa sih Mbak nggak lama cowoknya turun nah cowoknya turun saya naik dong nggak enak lah ya cowoknya sekarang lagi ngerayu ngerayu udah minta maaf segala macem gini-gini saya begitu naik baru saya mau rebaan Mas di kamar saya saya denger teriakannya si Winda dalam hati saya takut dia apa-apain sama cowoknya ya ya saya yang ribet kalau kenapa-napa anak orang saya turun kenapa Mas nggak tahu ini si Winda teriak saya datang ke situ saya lihat posisi si Winda itu udah yang begini Mas gini aja duduk tuh gini aja saya tanya Mbak kenapa emang mulanya kenapa Mas nggak tahu orang dari tadi bengong aja namanya fotonya teriak saya juga kaget saya tanya saya sudah pilih nih Mas ini orang kesurupan nih sudah tahu dari mukanya udah beda Mbak tatapannya tetap kosong begini gitu kan langsung saya tembak aja ini siapa dari mana waktu saya tanya dari mana dia begini Mas menunjuknya kamar saya yang di atas dia begini gitu kan saya udah pilih gitu kan saya tanya emang kenapa saya nggak suka tempat saya dikotorin emang yang ngotorin siapa saya bilang gitu kan Udahlah kita minta maaf dah saya bilang gitu kan minta maaf nggak sengaja karena kita juga nggak ngeliat gitu kan sekarang jangan ganggu deh keluar aja gitu kan saya kasih penawaran tuh Mas mau keluar sendirian mau saya mau keluarin gitu dia nyaut gini coba kalau bisa nantang tuh saya keluarin Mas saya bacain saya tarik dari belakang Alhamdulillah tes tapi masih dengan yang diem bengong gitu saya liatin saya kasih air ini minum 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 dulu mbak cowoknya juga bilang tuh lu minum dulu begitu saya tawarin air minum sedek mukanya di pekep gini mulutnya nggak mau ngeliatin air nggak mau saya udah curiga Wah gua kayaknya ditipu nih artinya ini si jin masih ada di dalam nih udah pura-pura udah keluar piling saya saya kan nggak sekali dua kali ngeluarin orang besar rupa saya belakangnya pula gitu sambil liatin cowoknya bilang udah jangan bengong aja bebacaan dong kursi kayak apa kek saya nyaut Mas iya bener Mbak malah ngelototin saya begini lu ngapain ngelotin gua langsung begini cowoknya loncat langsung masih som kaget saya udah tebak emang masih ada nih bocah nih ngumpet nih di badannya si Winda ngumpet langsung dia diri bangun begini tangannya nyamperin saya saya mau dicekek masih som cowoknya nih udah tenang Mas biarin aja biarin mau ngapain dia nyampe ke leher saya tapi nggak di cekek beneran begitu enggak cuman nempel doang ngomong cuman suaranya udah nggak cewe cowok gua penguasa sini saya bilang eh penguasa itu Allah saya bilang nggak usah ngaku-ngaku lu cekek selamat juga tuh saya nungguin prosesnya dia nyekek akhirnya saya bilang udah segini doang saya bilang gitu segini doang lu bisanya saya gitu kan udah terpancing emosi juga kan Mas saya bilang ke cowoknya Mas jagain belakang maksudnya jagain belakang si Winda saya salawat setiup keningnya rumbu pingsan tangkap ke dong sama cowoknya dari belakang saya kasih air minumin air mau tuh Mas minum Alhamdulillah mau udah dalam hati saya aman nih udah bener-bener artinya udah bener-bener netral badannya nih tapi aura yang saya rasain waktu itu Mas kayak ada kita kayak orang dikepung penuh sesek kayaknya kita mau dikepung mau diserang gitu kan saya udah mikirnya gini ini nggak beres nih ya kan bakal dikroyok nih si Winda saya kasih saran cowoknya antrin pulang deh Mas rumahnya kan darah kayu manis ya deket lah darah kayu tapi jangan pakai motor naik bajai aja saya bilang ya udah Mas nanti kalau di rumah kenapa-napa masih ngaco Mas hubungin saya gitu kan Iya Mas udah dan terbalik tuh nyampe di Hai sampai saya tungguin cowoknya balik lagi ke kosan saya tanya gimana sih mana udah biasa Mas udah Alhamdulillah dong amanlah udah besoknya si Winda siang dateng tuh tapi cowoknya nginep disitu berarti balik cocoknya balik-balik kosan-kosong waktu itu saya sendirian uang ngebalik uang kagak balik dia begitu Winda balik lagi saya interogasi dong mbak semalam lihat apaan saya ngeliat cewek masih song cakep diri depan kamar bawah kamar si uang tuh di bawah saya langsung pakai baju apaan bajunya merah berarti kan yang di atas yang saya lihat iya cakep Mas saya liatin terus ngedeketin saya begitu deket mukanya hancur saya makanya teriak jerit ya udah masuk tuh waktu proses teriak itu masuklah si cewek itu Oh selang berapa minggu setelah kejadian itu pindah-pindah emang dia digangguin lagi ya kagak itu dia udah ngambil kesimpulan ya serem udah tempatnya enggak ya mau setelah itu enggak ya enggak udah sebulan udah habis belum masih ada sisa hitungan hari sih belumnya segenap sebulan nah kamar pojok yang paling gede di atas ada ngisi orang Aceh berapa kalau setelah winda pindah-pindah nih ya ada-ada jarak enggak nyampe seminggu sih ada orang Aceh ngisi dia penulis namanya kalau sebut saya nama aslinya bukunya udah keluar banyak Mas ini penulis lumayan terkenal melviendra mas melvi apa kabar pas melvi jadikan tahu nih masih dulu pernah kos di tempatnya Mas melviendra seorang penulis melviendra bukunya udah banyak meredar agamanya bagus sholatnya rajin tahajudnya hampir tiap malam karena kalau dia tahajud kan ngelewatin kamar saya ngambil wudhu oh isinya di ini di kamarnya kan tempat kamar mandinya kan depan kamar saya Oh di atas ya iya tempoh hari pagi cerita ke saya masih Som saya semalam dibangunin mungkin sudah sholat tahajud setengah dua cuman cara membanguninnya saya yang bikin kaget enggak Mas saya dikencingin ya kencingin berasa anget Mas di perut basah dia bangun begitu bangun dia pegang bajunya itu nggak basah Oh lihat jam setengah dua dia ngambil positive thinking aja Oh gue disuruh tahajud gitu tapi nggak nggak tahu apa itu sosoknya ya dalam arti saya Iya Mas tuh disuruh tahajud masnya Iya sih cuma caranya aja jangan begitu dong gitu lah nah ini ada cerita suatu hari Mas velvi itu malem katakanlah malem erbo malem ngomong mas saya masih som saya besok Insya Allah kalau jadi pulang kampung ya Ibu saya sakit Oh iya Mas udah malemnya sedih ganggu Mas di kamar saya Oke gangguannya ini berupa kayak ada orang mainin air di kamar mandi kan kamar mandinya persis depan kamar saya itu jelas dong itu lagi sendiri pada sendiri saya lagi dengerin suara air bukan orang mandi Mas orang mainin air sergitu ya sergitu ya ini suaranya di mana mau samperin dah saya cari sumber suaranya saya kedepan kamar mandi tapi saya nggak bisa nggak berani buka kamar mandinya kan tuh pintunya plastik ya yang PVC gitu kan saya nggak berani buka takutnya begitu buka nah ya kan Hai saya ngeliatin air jadi kalau ada orang menggunakan kamar mandi itu drenasenya itu kan pembuangannya ada di luar jadi siapapun yang beraktifitas disitu main air air itu keluar lewatin bawah pintu Oke kebayang kebayang ya saya liatin situ Mas agak ada air lewat kering suara doang suara doang tapi waktu saya cari gini suara itu hilang dek-dek-dek-dek jantungnya kepala udah mulai gede nih rasanya nih merinding saya balik kamar set saya mikir nih gua kabur digang pasti gue dicegat karena diganggit udah gendrwa udah saya tahu dulu waktu jaman masih di studio teman saya banyak yang dicolek banyak yang ngasih lihat gitu kan gue dijegat ntar masih gendrwa mendingan gue disini aja di kamar ya kan itulah gedok-dokan begitu letak-letak-letak kamar pintunya Mas Melvi bunyi saya inget kemarin malam Mas Melvi ngomong besok kalau jadi Insya Allah kalau saya pulang kan Insya Allah kalau jadi berarti nggak jadi balik nih posisi jam-jam setengah satu saya keluar kan sudah tenang tuh Mas ada Mas Melvi balik saya keluar kamar saya nengok ke kamar Mas Melvi saya lihat dia lagi buka gembok Mas Melvi pakai tas kerjanya dia kan hitam tuh yang diselempang itu kan yang ke atas laptop tuh ya saya lihat dari belakang lagi buka pintu gemboknya kamar dia Mas saya gilang gitu kagak nyaut mungkin ya nggak denger kali saya turun aja ke bawah saya ke dapur di bawah bikin mie nih lapar kan saya kan udah ada temannya ini gue tenang bikin mie saya ada pikiran nah nawarin Mas Melvi lah kali dia mau mie gitu kan saya naik ke atas mau nawarin Mas Melvi nih mau mie nggak gitu kan kalau mau kan saya sekalian bikinin tuh senyalin lampu tengah tek mau ke kamar Mas Melvi kamarnya digembok jadi yang barusan mau buka pintu mau masuk siapa kamarnya digembok saya pegang begini emang pintu apa jendelanya tuh hordingnya nggak ditutup ngablak jadi kan nako begini ya noko bukaan itu gelap di dalam ya nggak perlu juga gua longok-longok ngapain arang pintunya jadi gembok kok jadi yang gue lihat tadi siapa itu persis banget tapi ya bahwa arang saya sampai tegor Mas karena saya lihat wujudnya nggak kenyaut emang saya nggak jadi bikin mie Mas cabut keluar nongkrong saya di pinggir jalan tuh di warung ada warung 24 jam tuh warung rokok nongkrong aja disitu subuh saya baru masuk itu gangguannya nah ada cerita lagi masih di kamar depan di atas temen SMA saya CS Brat nih bro lo tinggal di mana sekarang gua dudutan kayak gini-gini nih gua di tempat kosan gua ke tempat lu dong yaudah CS komentar nih Mas waktu SMA namanya Diwan samaran itu bro gue nginep ya yaudah nginep gue belum kenyang nih ketemu lu gitu kan udah setelah lepas saya kan keluarnya SMA 96 baru ketemu lagi tuh gua ngobrol ketawa cekik kaki karena saya mau-mau menjamu tamu lu tidur di atas aja kayaknya tidur pakai springbed tapi atasannya doang nggak pakai kaki dicetek dong pendek dong tapi di kamar om untuk kamar saya udah lu tidur dikasih udah gue dibawa yang dubin udah bareng aja disini saya alasan gua tidur ugi saya bilang gitu kan entar lu gua tendang malahan saya tidur Mas posisi biasa merengganan ngadep ke pintu dong berarti tuh saya tidur gini dia dia tidur di atas enggak udah udah-udah lama sepi gitu udah udah pada mau-pulis saya kaget bro itu teman saya nggak ngejatuhin diri ke belakang saya uduh siapa kegeser gitu kan lu ngapasih sebelum itu gurah di atas sudah nggak mau komen udah ngantuk berat besoknya pagi baru cerita saya bangun dia lagi nonton TV duduk kayak gini dengan kamar saya saya belum ngomong belum apa deh ngomong gini kamar udah saya tanya bro ah yang bener loh sekatnya gitu ya mau lihat apaan itu kan jendela kagak lu tutup cuman hordingnya doang tuh ditutup jadi kalau ada angin dari luar kan kakak tuh hording tuh sibuk-sibuk gitu ya kakak ketiup gitu kan saya gua lagi ngeliatin hording bro gua lagi ngeliatin hording emang orang gua kagak bisa tidur begitu tuh hording ketiup gua ngeliat orang gua kirim maling potongannya kayak bapak-bapak armbulat kado kumis-kumisnya gitu cuman nggak jelas gitu yang bikin gua takut apa itu jendela itu Mas kusen lebar semeter ke bawah 70 tinggi yang bikin teman saya takut itu muka penuh satu jendela jendela itu gedenya gedenya makanya teman saya langsung jatuhin diri gitu loh saya dalam hati ini setannya bener-bener setan nih tamu ini ganggu juga dengan saya ada kesel juga disitu udah itu ceritanya begitu nah ini ada cerita terserem nih jadi dulu kita flashback ke belakang aja ya mungkin ini sosok penunggu yang di kamar bawah yang berbububuju pocong ya ini kita flashback mundur dikit ya nggak apa-apa ya dulu waktu pembangunan waktu pembangunan dari studio mau ke dirubah menjadi kosan itu ada teras lumayan gede tuh Mas ya disitu ada kayak semacam kuli-kuli itu kayak ada meja gede ya meja gede ya kalau buat tiduran orang memuat dua orang ya ceritanya karena lagi proses pembangunan gitu saya pengen ikut nginep disitu ngeliatin pembangunannya karena kita nge-target karena nggak ada tempat tidur di luar di dalam juga berantakan sambungan listrik juga masih awur-awuran itu saya ngambil keputusan aku tidur di di sini aja dah di teras studio itu itu dulu masih ada pembelimbing disitu pembelimbingnya rimbun Mas ada meja gitu ya kalau kaya-kaya tebelnya sepapan pintu udah begitu saya ada temen disitu namanya sebut aja Iwan Gokil ya emang rada gila suara Betawi Iwan Gokil Betawi Gableg dah Som gue nginep tempat lu ya yaudah lu tidur disitu kan iya tergur kesitu ya yaudah jangan lama-lama terpintu pagar gua kunci saya kata gitu saya tidur tuh tukang balik mas nggak ada nginep saya bantu bersih-bersih aja bantu kontrol-kontrol kamarnya waktu proses pembangunan mau jadi kamar nih segeletak aja itu kalau buat tiduran Mas muat dua orang sih saya tidur posisi biasa miring sudah ngantuk nih si Iwan belum nyampe-nyampe nih kan saya tidur miring Mas semua berbalik nih mau celentang kagak bisa kayak keganjel waktu ngeganjel saya mikir si Iwan jangan-jangan udah nyampe posisi saya miring begini akhirnya saya ngelongop begini saya ngelap kuncungnya doang pocong tidur sebelah saya tapi kalau tidur harusnya gua berasa begoyang nih arang meja-mejaan reot udah saya pasrah aja saya tidur lagi Mas bebalik lagi miring lagi untungnya saya cuma ngeliat gitu doang kagak diganggu kagak gak diapain udah udah lari tuh kagak gimana mau lari duduk aja kegak bisa sakit lebesnya itu saya udah pasrah kan saya bilang udah pasrah pagi ketemu sama temen saya lo kata mau nemenin gua malem gua tungguin sampai pagar gua kagak kunci gua udah ke lo ke tempat lo gua lihat lo tidur mempocong tuh temen saya tuh dia ngeliat makanya dikabur balik temen begitu bangunin kayaknya kan itu rupanya yang sekarang nunggu di kamar saya itu yang saya habis sholat Jumat di longok begitu ngomong jangan di sini ini kejadiannya di kamar Mas Melvi juga jadi gini ceritanya saya dari kamar saya ini habis isa masih sore banget kan Mas bis isa saya turun Mas Melvi naik ke atas ketemu di tangga kita saya miring dong baru balik Mas enggak nyaut Mas tubuh ini orang gua bilang lagi pusing kali dalam adu saya namanya penulis ya Puyang kali ya saya nggak irauin tuh lewat aja dia naik saya turun saya ngambil apa kalau nggak masalah ngambil air apa-apa tuh atau bikin kopi saya lupa deh saya naik lagi ke atas saya nengok ke kamarnya Mas Melvi ada di dalam kamar posisinya di kacar nako ngeliatin lagi keluar jadi saya ngeliat dia ngeliatin saya menerlihatan tuh karena saya mau masuk ke kamar saya ya kan saya ngeliat Mas Melvi ngapain Oh berarti bener lagi ada masalah kali itu dibengong aja gitu kan ya saya masuk udah saya nggak mau banyak tanya lah orang lagi puyeng kali di tangga aja gue tegur gue gak nyaut gua lihat tadi lagi bengong aja saya diturun bawah biasa main gitar nah sendirian tuh Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Melvi baru balik Oke nyerupai lagi nih nyerupai lagi emang ada gendruannya Mas disitu terus pas pas Bang Melvi pulang saya kagak banyak tanya lah ini Melvi yang bener ini sebenernya kamarnya udah digembok belum enggak kamarnya masih digembok saya kagak samperin udah orang begitu saya nengok ke kiri ada dia lagi diri sih ngadepi ke jadi main liat-liatan sama saya ya persis Mas Melvi udah enggak ada ngebuang udah enggak 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 ke gembok apabila enggak kagak begitu saya main gitar di bawah jam-jam delapan Assalamualaikum saya nengok ngomong-ngomong salam eh Mas berbalik Iya Mas macet udah God keep aja tadi siapa yang gue liat gitu ya sama kayak yang di bawah yang anak sukabumi itu kan juga dulu menyerupai ibunya kan Iya ya Sida ya Iya jadi Mas di kosan saya itu komplit Mas satu paket setannya pocong ada kuntilanak ada gendru ada tuyul dong yang enggak ada komplit udah setelah kejadian-kejadian begitu masih dilalahnya nih jadi di belakang depan kosan saya itu depannya itu sebuah kantor pemiliknya orang Batak ya namanya Budede lah misalnya gitu anak buahnya ke belakang nemuin saya Mas ini mau dijual nggak kosan sampai mau bayarin saya bilang gitu kan bos gue mau mau gedein kantor ya saya nggak mikir panjang Mas saya bisa banting setir itu dengan kalau ada ini kejual kan saya ada modal buat ganting setir kan pikirannya begitu kan buat usaha kayak pakai ya kosan begitu kagak bener orang kagak sampai sebulan kabur enggak ada tiga bulan enggak pernah enggak pernah bener-bener full nom nomnya keisi ya enggak ada Mas Melvi ini terakhir dia pindah itu bukan karena gangguan-gangguan itu bukan karena memang dia ada tugas di luar kota Oke untuk yang mas Melvi khusus mas Melvi selebihnya itu karena gangguan ya udah yang lain pun terpaksa pindah ya berarti pindah dijual Iya sih uong juga saya juga mikirnya ya kalau sampai begini mah namanya ke jalan dong usaha saya Iya iya kan nggak pernah full nggak pernah full full gitu misalnya sebulan full semua kamar nggak pernah karena begitu ya susah udah akhirnya ya dijual lah sampai sekarang itu udah jadi kantor kok sana ngeliat kantor udah kantor kosan itu udah nggak ada gitu udah jadi kantor pertanyaannya kejauhan di akhir cerita ya sekarang kosan itu udah nggak ada udah jadi kantor ya udah selesai udah udah sampai situ pengalaman-pengalaman saya di kosan itu Mas Melvi sama masuk Ong orang-orang nonton ini masih inget ya pasti ya pasti dia senyum-senyum Mas saya berharap nanti kalau kalian pada ngeliat tolong di kolom komentar ya biar kita silaturahminya lagi men jangan lupa komen nah jangan lupa komer dan mudah-mudahan nih ya sahabat lonceng Om Isom mau cerita karena masih banyak cerita yang banyak sekali saya pengalaman sekali cerita dan nanti rancang pagi yang di studio musik nih sebelum kosan ini ada kan studio musik Iya masih banyak cerita ya kalau memang mau denger lanjutannya listrik hongkomen juga ya lanjut Bang part 2 lanjut sampai part 3 boleh ya boleh boleh terus nah dan berarti eh sekarang udah jadi kantor dan Om juga udah tinggal situ lagi yang berarti udah terakhir ini Mas terakhir yang saya tahu dulu kantor itu ada satu karyawan tinggal di situ tinggal di kantor itu begitu pelebaran yang saya denger dia nggak tinggal di situ sekarang setelah jadi gabung sama kosan saya nggak ditinggal di situ berarti dia ngontrak luar berarti emang kantornya pun jadi angker mungkin mungkin ganggu juga kali ya gitu ya emang Barbar banget sih setannya kalau dibanding dengan gangguan-gangguan waktu jadi studio sama kosan sebenarnya lebih parah waktu jadi kosan eh jadi di studio studio iya Oke sampai lonceng itu tadi cerita dari Om Isom ya tentang kejadian-kejadian horor yang dialami selama dia menjadi penjaga kos jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa nih ditekan tombol like-nya jangan pelit-pelit like ya dan kalau nggak suka juga ya udah ditekan aja tombol dislike-nya dan Om Isom thank you banget Om udah ngeritain kejadian horor yang epic ini sama sahabat lonceng makasih banyak ya Om ya Iya sama-sama jangan bosan cerita lagi di sini nih karena masih banyak cerita Om ya Insya Allah jadi sahabat lonceng Om Isom masih ada cerita lagi yang tadi di studio terus tadi katanya sempat ada pengalaman juga waktu kerja jadi maintenance ya di pabrik di Karawang dan ada juga di kampung halaman yang katanya kampungan halaman saya dulu tuh di daerah Kulon ya Kulon tepatnya Rekas Bitung lah Rekas Bitung masih ada tiga cerita lagi misalnya ada tiga cerita lagi ceritain nah yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke studio lonceng misalnya sama seperti Om Isom ini caranya gampang banget kalian bisa ke Instagram kita dulu di at lonceng misalnya jangan lupa di follow Instagramnya lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya akhir kata gua gilang izin pamit Om Isom juga izin pamit bye bye hai hai